pokoknya kalau hidup itu pengen tenang pengen hidupnya tidak punya masalah ya hindari berkata kasar hindari berkata buruk kepada orang lain omak omong sama itu harus dijaga apalagi yang sangat-sangat menyadari sifat temperamentalnya baru aja bikin status kalau katanya harus ini karena si Yonya monyet monyet halo selamat pagi selamat siang selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sobat-sobat gabutnya hari ini dan hari ini aku lagi ceritanya lagi dinas luar kota aku tadi di tempat kerja di kantor itu tau sih ada rencana mau ke Jakarta tapi gak tau kalau sama saya ternyata pas menjelang maghrib tiba itu dia tiba-tiba diajak lah sama pendirekturnya gitu ya itu sekarang orangnya lagi ngisi etol sekarang udah nyampe majenang dan ini mau menemui klien lah meeting kalau yang meeting si pendirekturnya saya nemenin aja gitu ya ini tuh bawaannya nah pokoknya sampai juga nanti ini keadaannya masih hujan teres banget susah untuk melihat jalan ya bener-bener hujan teres banget dan apalagi masih ramai banget kendaraan-kendaraan besar yang lalu lalang di jalur selatan ini ya ini rencana kita mau lewat Bandung karena besok tujuannya ke Tangerang abis itu kita pulang ke Jakarta dan setelah itu juga mampir ke Bandung untuk gak tau meeting apa itu aku belum paham juga oke sampai jumpa nanti pokoknya aku bakal ambil sedikit-sedikit videonya ya buat dokumentasi ya karena ini perjalanan pertama aku setelah bekerja ya perjalanan pertama berapa sih ya pertama kedua sebetulnya oke tetap di Arima Channel ya ujian deres banget ya sekarang kita lagi berhenti dulu nah ini Pak Direkturnya Imambah Yudi Bapak istirahat guys ngantuk banget aku ya ampun netir macet satu jam di mana ya tadi di Garut ya sepanjang jalan Garut itu macet sampai satu jam dari jam 3 sampai jam 4 sekarang tinggal ngantuknya aku mau tidur dulu tinggal ngantuknya aku mau tidur dulu ya nanti mau makan apa ya aku ini tadi malam udah makan mie rebus tidur dulu ya ada bakal mau makan bakal lu makan apa ini kayaknya lu dimakan ini apa ini oh ada roti pisang oh ada roti pisang ternyata roti pisang kita makan roti pisang ngantuk banget saya tapi saya lapar makan ini udah goyang-goyang bismillah 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 mrohim ini perasaan kaki saya udah goyang-goyang banget enak enak nih enak nih makan dulu ya hari ini mau ke Tangerang dulu makan dulu enak roti pisangnya enak banget deh beneran enak banget minum susu beruang ya ngantuk banget aku pengen malah tidur oh ya aku sambil mau cerita sedikit ya tentang kenapa saya menyebut ada sengkuni dan drona dalam toko pewayangan itu drona itu digambarkan dengan guru turna ya jadi sama-sama kayak gitu lah nantinya kemarin ada yang singgung-singgung ya bukan sindir gak tau nyindir atau gak itu terkserah dia singgung-singgung masalah kerja kantoran pakai dasi why not ya saya heran kenapa setiap ada aku nabal-nabal tuh dikira metagenya ini perjalanannya masih sekitar 2 jam ke Tangerang tuh sekitar 3 jam lagi dan aku sekarang mau tidur dulu udah makan roti udah minum air mineral udah minum susu beruang waktunya untuk tidur dulu ya bye-bye teman-teman aku tidur dulu ya mau beli tahu sumedang berapa bang seribuan 20 seribuan kita mau makan tahu sumedang kita makan tahu sumedang ya teman-teman kok cabenya kucu-kucu sementara pak direkturnya lagi minum kopi saya makan tahu sumedang dulu ya bismillahirrahmanirrahim tapi ini kok bukan kayak tahu pong ya ini tahunya lebih kayak kayak yang di Korea ini kayak tahu susu panas tapi enak panas tapi enak kita sambil cerita yuk jadi ada netizen yang sangat-sangat tidak tahu malu ya ada orang komen katanya aku nabal-abal dikira bala-bala siapa bala-bala siapa ya terus ada lagi apa namanya dia nimrung-nimrung di komenan itu dan setelah orang yang punya komenan itu komplain jangan komen di saya dong cari lapak lain aja atau bikin lapak sendiri eh dia secara tidak tahu malu saya kan tidak komen sama kamu saya komen sama kamu tadi terus saya lagi komen dengan teman saya gue hari amat senang kamu enak 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 si gurit ya ada amang batagor abuy itu belum buka tapi dia masih tutup hmm hmm well hmm saya mau makan pakai cabai, tapi ini masih panas banget jadi masih belum berani hmm cabainya hmm 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 masya Allah cabainya pedas banget hmm 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 jadi melek jadi melek karena tadi ngantuk makan cabai jadi melek hmm hmm mantap hmm 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 kalau enak banget kayak gini gimana mau berhenti kalau enak banget kayak gini gimana mau berhenti hmm 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 enak banget cabainya cabainya mahal banget apa ya cuma dikasih 3 tapi cabainya bener-bener enak pedes banget lupa super pedes cabainya ini enak banget hmm 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 enak banget enak enak banget hmm enak 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 jadi istirahat enak jadi tidur ya Karena enak banget sumpah Oke teman-teman Aku nanti bakal kasih tunjuk videonya Sedikit-sedikit Dan nanti aku di Jakarta ngepainnya Sedikit-sedikit aja lah Tapi enggak, kalau misalnya masuk ke kantor-kantor Aku enggak mau ambil video lah Paling-paling di depannya saja Semoga kalian semuanya Sehat lalu dan tetap berpikir positif Selamat tinggal Sampai jumpa di video haramah berikutnya Dadah